Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Trias Haprimita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Sabtu 12 Juni 2021 Sejumlah berita utama tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, Laga Seru akan tersaji pada Grup B Piala Eropa 2020 Dimana Belgia akan menjamu Rusia di Stadion St. Petersburg pada Minggu Dinihari Belgia nampaknya lebih percaya diri menatap pertandingan nanti Pasalnya jika berkaca pada rekor pertemuan kedua tim Belgia cukup dominan saat bersuah dengan Rusia Namun terlepas catatan pertemuan dengan Belgia Rusia juga memiliki hasil yang apik sebelum terjun di ajang Piala Eropa 2020 Jadi jangan lewatkan pertandingan kedua tim di Piala Eropa 2020 Pada sajian POSKOTA Edisi kali ini, kami tentu punya informasi kriminal Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 49 orang Diduga preman yang sering melakukan pungutan liar Terhadap para supir kontainer di kawasan Tanjung Priok Dan juga pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan Ke 49 terduga preman itu terbagi dalam kelompok-kelompok berbeda Yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksi pungli Sementara itu, menanggapi maraknya pungutan liar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Meminta petugas maupun masyarakat agar segera melaporkan Bila mendapati adanya aksi pungli Ariza mengaku telah berkoordinasi baik dengan Polda Metro Jaya Kodam Jaya dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Untuk memberantas aksi pungutan liar di Jakarta Pemprov DKI Jakarta akhirnya kembali mengizinkan penyelenggaraan live music Di restoran dan juga hotel yang ada di wilayah Jakarta Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata DKI Jakarta Ivan mengatakan Izin tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 381 Tahun 2021 Dalam surat keputusan tersebut terdapat beberapa persyaratan penyelenggaraan live music Untuk fasilitas usaha restoran dan juga hotel Di antaranya memiliki legalitas tanda daftar usaha pariwisata Jumlah personil menyesuaikan dengan luas panggung Memasang pembatas partisi pada area panggung Dan pengunjung dilarang untuk menyumbangkan lagu Demikianlah pemirsa sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya terlihat sabar minta mewakili seluruh redaksi yang bertugas Pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton